Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Keberangkatan Jemaah Haji diiringi isak tangis keluarga Tolak aktivitas penambangan warga usir alat berat Wisatawan mengeluh akses jalan ke wisata pantai di Lebak Buruk Intro Banyaknya pasangan remaja yang menikah dini Tanpa memikirkan jenjang berikutnya menjadi penyebab perceraian seumur jagung Kenalilah pasangan sebelum masuk ke jenjang pernikahan Sehingga saat sah menjadi suami istri Kita saling mengenal dan mengisi kehidupan menjadi suami istri Dari data yang ada di pengadilan agama Pandeglang Pada awal Januari hingga April 2024 Atau pada triwulan pertama Jumlah perkara yang saat ini sedang ditangani sebanyak 398 perkara Dengan rincian 329 perkara gugatan Yang sudah diterbitkan Dari jumlah tersebut gugatan paling banyak dilayangkan pihak perempuan yang mengugat cerai suaminya Kasus tersebut dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang terjadi pada rumah tangga Salah satunya faktor perselisihan yang menyangkut ekonomi Sehingga berujung pada perceraian Panitera pengadilan agama Pandeglang Irfan Yunan mengatakan Ada 339 perkara yang diajukan pihak perempuan Menurutnya jumlah perkara kasus perceraian di Kabupaten Pandeglang Pada tahun ini meningkat Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Untuk angka perceraian di Kabupaten Pandeglang Sampai dengan bulan April kemarin Totalnya 398 yang sudah terdaftar 358 Tapi dari itu semua Akta cerai yang sudah diterbitkan sekitar 320 Sudah terbit akta cerainya Yang diajukan itu yang banyak mengajukan adalah pihak perempuan Dari 398 tersebut 339 itu adalah perempuan yang mengajukan Untuk alasan ini sendiri Alasan ini banyak adalah faktor perselisihan Yang ini adalah faktor ekonomi juga Karena perselisihan itu kan akumulasi di berbagai-bagai macam faktor ya Tapi lebih jenomanya ekonomi juga Tentang usianya variatif mas Dari usia 20 tahun sampai dengan 40 tahun masih ada Kalau untuk PNS sendiri kira-kira? PNS masih sedikit di tahun ini Masih di bawah 10 Dari pihak pengadilan sendiri Pihak yang mengajukan perceraian ini Tidak serta-merta langsung dikabulkan Ada upaya damai dari hakim Dan ada permas 1 2016 Mewajibkan jika para pihak hadir Itu wajib melaksanakan mediasi Pengadilan agama Pandeglang juga mencatat Ada sekitar 10 perkara perceraian Yang diajukan pegawai negeri sipil Pada triwulan pertama ini Selain itu Sebanyak 62 perkara Yang berhasil didamaikan oleh pihak pengadilan agama Pandeglang Aril Maranus dan Andri Sopian Melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Destinasi alam seperti pesisir laut selatan Membuat wisatawan terpukau dengan keindahan Serta alaminya hutan dan pantai Bahkan jika dikelola dengan baik oleh pemerintah Bisa menjadi masukan APBD setempat Namun sayang Pemda Lebak belum bisa membangun sarana-prasarana dengan optimal Salah satunya Sarana jalan menuju objek wisata pesisir pantai Lebak Selatan Jalan Rangkas Bitung Malimpin Yang merupakan akses menuju sejumlah objek wisata pantai Di wilayah Kabupaten Lebak Terlihat jalan dipenuhi lubang Dengan kedalaman dan diameter yang bervariasi Bahkan ada di antaranya yang sudah terlihat bagian besinya Jalan rusak dan berlubang seperti ini Hampir terlihat di sepanjang jalan Rangkas Bitung Malimpin Kondisi ini dikeluhkan para wisatawan yang akan berkunjung Karena sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara Sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas Rahmat salah satunya Wisatawan asal Bogor ini datang ke pantai Sawarna Sebenarnya pantainya bagus Namun sayang Akses jalan banyak yang rusak dan berlubang Dan sangat mengganggu Pulang ke Popor Dari mana ya Pak? Biasa refreshing Nanti liburan lebaran ya Habis wisata ke daerah Malimpin Ke pantai Apa tadi? Sawarna Oh gitu Wisata di Lebak itu lumayan Bagus Bagus semua Bagus semua Cuma ada sedikit kendala Sedikit doang Kondisinya itu Waduh Sangat memprihatinkan Banyak lubang-lubang Pak Hal serupa juga dikatakan Fahri Salah satu wisatawan lainnya yang merasa sangat terganggu Dengan rusak akses jalan menuju tempat wisata Pantai Selatan Jadi saya lewat jalan Rangas Pitung ke arah sini itu Banyak yang rusak Pak jalannya ya Jadi merugikan lah gitu Buat kendaraan Apalagi banyak pemudik Salah wisatawan lainnya gitu Pak Supaya jalannya biar Apa ya Diperbaiki lagi tuh Pak Biar lebih baik lagi Biar tidak menimbulkan Apa Celakaan Atau Hal yang tidak diinginkan gitu Buat pemudik Atau wisatawan gitu Pak Selain jalan yang rusak Para wisatawan ini juga mengeluhkan Kurangnya rambu lalu lintas Seperti petunjuk arah di sepanjang perjalanan Dan berharap agar pemerintah dapat segera memperbaikinya Aril Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak Mendorong minat literasi Baca buku pada anak muda Terutama mahasiswa Ikapi dan Forum Ekonomi Kreatif Banten Mengadakan hari buku festival di kampus Untirta di Jalan Raya Palka Sindang Sari Kabupaten Serang Harbuk Fest melibatkan 55 penerbit Baik lokal maupun nasional Yang ikut memeriahkan bajar buku Buku yang dijual pada acara Harbuk Fest tergolong sangat terjangkau Mulai dari 5.000 rupiah hingga 100.000 rupiah Selain itu acara juga diisi oleh seminar penggiat literasi yang didatangkan untuk mengisi materi Acara Harbuk Fest sendiri berlangsung hingga 19 Mei 2024 mendatang Tidak hanya menjual buku murah Panitia juga menyelenggarakan pameran seni lukis para mahasiswa Harbuk Fest 2024 ini diselenggarakan atas kerjasama Kepi, Banten dan Perpustakaan Untirta Dan melibatkan beberapa stakeholder lain-lain Dan ini kegiatannya luas Tidak hanya soal baca tulis Tidak hanya soal buku Tetapi juga literasi visual ada Kita bekerjasama dengan Untirta visual Dari Untirta Kemudian juga dari unit penunjang akademik di Untirta Kemudian asosiasi pustakawan juga kita ada hadirkan Jadi semua pegiat-pegiat literasi hadir di kegiatan Harbuk Fest 2024 Selain mahasiswa Untirta Juga mahasiswa dari perguruan negeri dan swasta lainnya di Banten Antusias mencari buku yang diminetinya Caranya menurut aku itu sangat seru Seru bermanfaat juga bagi kita yang suka membaca Di sini ada apa lagi sih mbak? Ada tempat penjualan buku Menurut data UNESCO 2016 lalu Minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan Dari seribu orang Indonesia Cuma satu orang yang rajin membaca Diharapkan acara Harbuk Fest Dapat meningkatkan minat baca pada masyarakat Indonesia Aril Maranus dan Fadri Munawir melaporkan dari Kabupaten Serang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih